Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di Kaula Tutorial Curumnya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe Sekarang lanjut ke contoh pemodelannya keempat Contohnya seperti ini Untuk membuat pemodelan 3D-dimensinya Seperti biasa, kita buat lebih dahulu 2D-dimensinya Oke, langsung tajat Ikuti langkah-langkahnya Langkah pertama, kita membuat panjang dan lebarnya 75 x 50 Klik rectangle Klik kiris di sembarang Lalu ketikkan panjang 75 x 50 Tekan enter Kita ke model view Model view, lalu pilih isometri Lalu buat ketinggiannya 32 Klik kiri extra, selek objek, tekan enter, tarik ke atas, tekan 32, enter Sekarang atau tekan, tarik ke atas, tekan 36, tekan enter, enter, dan tekan ke atas, tekan enter, dan tekan enter setelah kita copy add j lagi, select object yang ini, tekan enter, klik j ini, lalu tarakan bertubuh y, ketikan, 6, tekan enter, enter, dan enter lagi, lalu kita mirror saja object yang ini ke modifi, lalu klik mirror, direct object, enter, lalu cari midpoint, lalu arahkan bertubuh y, klik atau enter ketikan, n, enter, nah sekarang langsung kita buat segitiganya, itu pilih line kita hapus garis pembangunan sekarang kita select object 33 nya, lalu ke modifi, direct join, nah kita buat dengan panjangnya 36 menggunakan push, oke, klik space full, lalu select object ketiga ini, lalu arahkan ke sungguh X dengan angka 36, tekan setelah, selanjutnya kita membuat object yang ini dengan, dengan tinggi 24 x 24, kita butuh baris membantu dengan jarak 12, pilih objek, share klik objek di sini, tekan enter, klik di sini, lalu arahkan ke sungguh Y, ketikkan 12, tekan enter, enter lagi, enter lagi, ke sungguh X nah sekarang kita buat, tingginya dengan, clank atau poliline juga bisa dengan line, to poliline juga bisa kita menggunakan line, klik line, let me new tempatkan di X Point ini, tarik ke sungguh Y, ketikkan 24, enter, ke sungguh X 24 lalu kiri ketik di sujung garis ini hapus garis bantunya kita gabungkan lagi dengan join pilih join select objek enter sekarang kita membuat panjangnya itu 24 di extrude select objek dekan enter 24 selanjutnya kita ke visual still control lalu pilih added seperti biasa untuk menggabungkannya menjadi satu objek menggunakan nion klik kiri union lalu klik objek semuanya tekan enter nah sekarang mempunyai satu objek nah untuk contoh pemodelan yang keempat sudah selesai Terima kasih banyak sudah menonton video tutorial ini semoga video tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semua pastikan teman-teman subscribe dan tunggu update video tutorial tutorial selanjutnya sekian saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh